Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pelajaran tentang cara membuat website dengan menggunakan HTML Sekarang kita akan mempelajari tentang cara untuk membuat menu navigasi Melakukan kostumisasi terhadap menu navigasi tersebut agar bisa tampil sesuai dengan kebutuhan kita Kemudian pelajaran dilanjutkan dengan cara membuat halaman formal Agar nanti ketika ada orang yang mengklik menu navigasi tersebut akan dibawa masuk ke dalam halaman formal tersebut Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak panduan berikut ini Sekarang kita akan mulai melakukan pengeditan terhadap menu dan juga mulai membuat halaman website formal Di mana yang dimaksud dengan menu adalah bar menu ini Kalau kita masuk ke sebuah website kita akan mendapatkan menu navigasi Yang berfungsi untuk memudahkan pengunjung dalam mengeksplorasi halaman-halaman informasi di dalam website Dan kemudian ketika menu itu di klik Dia akan masuk ke sebuah halaman yang berisi informasi tertentu terkait dengan menu yang di klik Dan halaman tersebut disebut diberi nama halaman formal Jadi kita akan mempelajari bagaimana mengedit menu dan kemudian membuat halaman formal untuk kebutuhan website Kalau kita lihat disini kan halaman menunya belum jalan Kalau di klik juga kemana-mana Dan kemudian nanti kita akan buat menu ini sesuai dengan kebutuhan Karena setiap website memiliki kebutuhan yang berbeda Yang akan menu yang berbeda Contohnya ini ada paket-paket posting Kemungkinan kan kalau perusahaan juga kan berbeda-beda Jadi antara satu website dengan website lain untuk menunya tidak sama Jadi kita akan melakukan kustomisasi terhadap nama menu ini Caranya gampang kita masuk ke dalam notepad plus-plus dulu Kemudian kita buka halaman index dari website yang ingin di edit Atau halaman yang ingin di edit Oke kemudian kita turun ke bawah Silahkan Anda cari Seperti ini ya Textnya ya Di sini sih sebetulnya sudah jelas ada Collect the knuckling from other content for top link Di sini sudah ada sebenarnya navigasi Navigasinya sudah kelihatan Kalau ini adalah part bagian-bagian untuk navigasi Kode untuk navigasi Jadi cuman kalau untuk mempermudah Anda lihat saja di sini Home, About Us, Blog Kemudian Anda lihat di dalam halaman website kan sama isinya gitu Nah berarti itu adalah bagian dari kode tersebut Yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah cukup melakukan penggantian dari teks yang ada di dalam notepad ini Yang misalkan seperti ini Oke home saya ganti dengan beranda Kemudian saya simpan Saya kembali ke dalam website-nya dan saya refresh ini Dan kalau dilihat dia berubah jadi Belanda Kalau dilihat ini berubah jadi Belanda Silahkan lakukan hal tersebut untuk menu-menu yang ingin Anda pasang ya Dibuat dulu nama-namanya Untuk bagian service ini kita akan buang Karena dia ini tidak berfungsi Kita akan buang ini dulu Oke Kalau ini khusus untuk tim yang menggunakan Indigo ya Indigo team Kalau untuk tim yang lain mungkin tidak perlu Tapi kalau Anda mau buang caranya seperti ini Oke saya akan cari bagian kata service disini Ini kata service kemudian Saya akan buang dari sini line 45 nih ada line 45 Berarti saya akan buang sampai Sini Oke jadi dia Jadi seperti itu ya Jadi Sama Kemudian selanjutnya kita coba Replace dulu Ya menu servicenya dilangkan Dan kemudian silahkan Anda edit yang lainnya Sesuai dengan kebutuhan Anda Oke simpan dan kemudian kita coba refresh untuk melihat hasilnya ini dalam tampilan di bawah sini Dan dia semua sudah berubah Nah pertanyaannya adalah Kalau misalkan Anda punya beberapa produk dan Anda ingin mempasang produk semua itu Sementara disini slot menunya hanya 1, 2, 3, dan 4 Hanya 4 menunya 1, 2, 3, 4, 4 menu Nah untuk menambahnya sangat gampang Anda cukup copy saja Salah satu bagian part dari kode ini ya Oke Di copy saja Kemudian di copy Kemudian selanjutnya tinggal di enter di tempat Anda ingin pasang Posisi menu tersebut saya ingin pasang disini Kemudian saya masukkan disitu Kemudian tinggal diganti saja ini Ini gak usah digeser-geser biarkan saja itu gak ngaruh Oke kemudian disini saya simpan Ini kemudian di refresh ya Kita lihat hasilnya Nah itu ada penambahan menu lagi 1, 2, 2 Dan lakukan hal tersebut Dimana Anda ingin pasang menu Silahkan Anda copy Kopi ya THT Semua kodenya harus terkopi ya Jadi sama persis ya Antara yang atas dengan yang bawah Seperti itu sama persis Hanya textnya saja yang berbeda Kemudian disini diganti Misalkan jadi produk ini Oke Demikian untuk pembuatan menu navigasi Untuk kostumisasi menu navigasi Agar bisa sesuai dengan kebutuhan Anda Konten yang Anda miliki Namun kalau kita klik dia belum jalan ya Kalau kita klik dia belum jalan Nah kita akan pelajari bagaimana Dia nanti terhubung dengan halaman formal sebentar lagi Sekarang kita lanjutkan Untuk permainan menu navigasi dan halamannya Sebelumnya menu navigasi sudah bisa Anda kostum Sekarang tinggal Anda buat Tahu nama halamannya ya Kalau di klik kan Sebelumnya website nya belum bisa keluar halaman Maka kita akan mempelajari Bagaimana cara membuat halaman tersebut Dengan mudah dan cepat Oke kita buka notepad plus plus nya Oke halaman index.html.wcd Kita tutup dulu Kita buat halaman baru dulu Klik new Kita buat halaman baru Kita klik new Kemudian kita mau buat disini Untuk menu tentang kami Dan kalau di klik nanti akan keluar halaman tentang kami Ini tinggal di file Save as Kemudian save as type Diturunkan ke bawah cari html Ini hypertext mark of link good file html Ya Anda tinggal kasih segi seperti itu Nanti dia akan nama html seperti ini Jadi ini di hapus Dikasih nama Misalkan Apa tadi Kita akan buat Halaman-halamannya Tentang kami Maka agar mudah nanti dalam waktu mengedit Kita kasih nama yang sesuai dengan menunya Yaitu tentang Tapi karena dia sini Untuk website Maka tidak boleh ada spasi Maka dia Kita gunakan tanda strip Untuk memisahkan Antara satu kata dengan kata lain Oke Kemudian titik html Ya Kasih titik Html Kemudian save Oke Kemudian kalau kita buka Folder tempat Penyimpanan file website Anda Anda akan mendapatkan satu tambahan menu Halaman website tentang kami Dan kalau di klik Dia akan tampil di browser Cuman halamannya masih kosong Oke Kalau misalkan Ini kita ketik saja Oke Kita kasih kalimat Misalkan ini halaman saya Kemudian selanjutnya kita Has Tampilannya Keluar tulisan ini halaman saya Artinya Anda sudah berhasil membuat halaman website Seperti itu Karena Ini hanya untuk contoh Ini saya buang Ketikannya Oke Kemudian selanjutnya kita lanjutkan Untuk membuat halaman Yang lain Nanti baru kita hubungkan Dengan menunya Kita buat halamannya dulu Produk 1 Produk 2 Dan produk 3 Oke Kita buat 3 produk Oke New tambah Set Kemudian kesenama produk Satu Titik html Seperti itu ya Kemudian save Kemudian tambah satu lagi New file Save as Produk 2 Titik html Save Kemudian tambah satu lagi Save as Produk 3 Titik html Save Kemudian selanjutnya Ini hanya Tinggal satu menu lagi Yang belum Yaitu menu hubungi kami Dan kalau di tempat Anda Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda Kalau ada menu yang lain Silahkan dibuat Sesuai dengan kebutuhan Anda ya Oke Saya akan buat menu yang terakhir Yang ada disini Yaitu menu hubungi kami File Save as Hubungi Minus kami Titik html Kemudian save Selesai sudah Pekerjaan ini Ini bisa close Kita close Kita close Kita close Kita close Kita close Close Tinggal kita masuk ke dalam folder Tempat penyimpanan website Seperti Anda akan melihat nama-nama menu ini Oke Anda agak kira sudah dapat gambaran Dan nanti kalau Ada menu yang diklik Nah halaman ini akan keluar Atau Anda masih bingung Agak kita lanjutkan pelajarannya Kita buka dulu file indexnya File index Oke sorry open Kemudian file index Seperti itu Di open ya Di open file index diambil Terus kemudian Langkah selanjutnya Sudah turun Sudah dalam Tempat menu Menu brandanya Ini Di kasih Tanda pagar itu Diapus Kita lihat Tadi dia Menu disini kan Html kan Index Html Oke Kita ganti saja Dia jadi Index Html 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 Selanjutnya Menu itu menu branda ya Menu tentang kami Tinggal disesuaikan Tinggal disesuaikan dengan tadi Halaman yang Anda buat Tadi saya buat Html Minas kami Html Html Ini kita save Sekarang Sekarang kalau kita Klik Ini kalau branda Ini Tadi awalnya Kalau di klik Belum bisa Nah ini kita refresh Kemudian ini Kalau di klik Sekarang branda Sudah balik lagi Kedalam Alaman Home Dan kemudian Kalau tentang kami Diklik Dia masih Pasong Begitu juga Nanti produk 1 Produk 2 Dan produk 3 Maka kita ganti Dulu disini Oke Kita kasih namanya Nama halaman Jadi Tanda pakernya itu Diganti dengan Nama halaman Yang Anda buat Jadi Kalau Menunya Diklik Nanti Yang keluar Nama halaman Yang ada Di dalam Sini Di dalam Sini Kemudian Selanjutnya Adalah Hubungi kami Kemudian Tinggal Resave Saja Oke Sudah selesai Dan kita Refresh Disini Kita Refresh Sekarang Kita Misalkan Kita klik Hubungi kami Nah Maka dia Keluar Di dalam Halaman Blank Seperti itu Kita balik lagi Kedalam Halaman Home Nah Sekarang Bagaimana Kita Mengisi Halaman Tersebut Oke Karena Kita Tidak Menggunakan Sistem Coding Jadi Kita Menggunakan Template Maka Kita Melakukan Overwrite Dari Template Home Sudah Ada Ini Ke Dalam Halaman Halaman Tersebut Nanti Kemudian Baru Konten Kita Ubah Oke Kita Masuk Ke Dalam File Kemudian Save As Kemudian Masuk Dalam Alaman Alaman Website Kita Overwrite Save Jadi Kemudian Kita Save As Lagi Kita Masuk Ke Dalam Alaman Yang Lain Sini Tadi Habis Dari Hubungi Kami Saya Masuk Ke Produk 2 Save As Kemudian File Lagi Save As Kemudian Masuk Keproduk Yang Lain Produk Satu Ini Kemudian Save As Masuk Produk 3 Save Yes Kemudian Save As Lagi Tentang Kami Yes Sekarang Kita Balik Ke Dalam Alaman Website Kita Refresh Dan Kemudian Kalau Kita Klik Salah Satu Produk Dia Keluar Halaman Yang Sama Dia Keluar Halaman Yang Sama Tapi Kan Sekarang Sudah Bisa Kalau Diklick Jadi Sekarang Sudah Bisa Diklick Dan Menunya Sudah Selesai Halamannya Sudah Keluar Jadi Sudah Bisa Ditampil Nah Nanti Langkah Selanjutnya Baru Kita Akan Melakukan Pelajaran Bagaimana Mengisi Halaman-halaman Formal Tersebut Dengan Teks Informasi Yang Ingin Kita Tampilkan Di Dalam Halaman Website Demikian Tadi Panduannya Cara Untuk Membuat Menu Navigasi Dan Kita Masih Akan Tiba Pada Panduan Berikutnya Yaitu Cara Untuk Melakukan Kostumisasi Terhadap Isi Dari Halaman Formal Tersebut Agar Bisa Menampilkan Informasi Yang Yang Ingin Kita Sampaikan Kepada Pengunjung Website Nantinya Itu Semua Akan Kita Bahas Pada Sesi Berikutnya Karenanya Bagian Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Sekarang Bagian Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Jangan Lupa Untuk Kasih Jumpol Pada Video Video Dari Sumpol Channel Kita Jumpa Kembali Bis Sampai Sampai Sampai